Bahwa kita akan sedianya, rencananya Senin ini besok tanggal 14 akan datang bersama Habib Rizik dan 5 tersangka lainnya. Melakukan penghasutan, menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertanggung-tanggung. Di samping ini merupakan tindak pidana, ini juga dapat merusak rasa nyaman masyarakat. Dapat merobek-robek kebencian kita, negara ini dibangun dari kebencian. Kita hukumnya tegas terhadap kemudian seperti itu, tidak ada gigi mundur, maju terus. Ini saya justru menanyakan mengenai masalah penghasutan darah dan pemerintahnya, itu yang mana? Apakah hanya sekedar dimasukkan supaya bisa menahan atau memang ada bukti lain yang bisa mendukung bahwa Habib Rizik menghasut itu? Itu yang kami masih pertanyakan itu, masih menggali sebenarnya yang mana, seramah yang mana yang dianggap itu menghasut. Ini yang menarik pasal 160, kita harus menggali sisi mana sehingga dikatakan Habib Rizik itu menghasut. Untuk mengetahui Laskar pasukan khusus ya, saya kan itu nggak kesitu ya, nggak tahu ya. Kalau ini Laskar kan tentara, jadi bingung juga saya, Laskar ini tentara untuk perang juga, perang sama siapa? Ini loh saya juga jadi bingung, gitu loh. Kalau ini Laskar, ini kan perang, juga nggak benar ini. Saya sebagai pimpinan Komisi 3, melihat hal-hal kayak gini jadi kayak negara ini dalam keadaan perang semua. Jadi kalau udah Laskar-Laskaran ini sama saja, zaman kita Laskar pra-revolusi. Kaki saya juga Komendan Laskar untuk ini, tapi tujuannya kemerdekaan. Nah, Laskar sekarang tujuannya apa? Mau mendirikan negara Islam? Itu melawan konstitusi. Kemanakah Rizik Sihab berada? Empat orang yang kabur tersebut, apakah Bapak Ibu kenal? Dan pernah nggak komunikasi dengan keluarga atau memang Bapak Ibu kenal juga? Kita nggak mau negara ini porak-poranda pecah belah atas informasi yang belum tepat untuk disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh Laskar, Jawa, Rabatawib itu sudah merabat ke pertamburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alias Habib Muhammad Rizik Sihab. Ini surat ketetapan tersangkanya. Terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahat. Membunuh orang beriman memang balasannya neraka. Tapi mengirim teroris ketemu 72 bidadari di sorga, itu adalah tugas aparat. Bravo aparat, tumpas habis terorisme. Wah dia ngomong, Habib, musuh punya pestol. Kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya, sorabu yang punya pestol habisin. Maka saya berharap Pak Kapolda tidak usah ragu-ragu menumpas mereka. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi. Kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Ya betul, itu rekaman suara. Dan itu membuktikan, justru membuktikan, rombongan pengacau itu yang akan menyalip dan memporandakan. Serta melakukan inisiatif untuk menyalip dari rombongan Habib Rizik dan pengawalnya. Di dalam rombongan itu ada bayi 2 orang. Saya ingatkan, di rombongan itu ada bayi 2 orang, ada balita 3 orang. Ada balita 3 orang. Bayi 2 orang. Ada perempuan-perempuan di situ. Kalau Anda sebut faktanya ada anak-anak, ada perempuan di dalam itu, itu teknik klasik menjadikan mereka benteng. Itu cucu beliau, cucu Habib Rizik, nggak mungkin dikorbankan. Iya, tapi diajak jalan jam setengah 1 malam. Enggak, karena besok pagi mau pengajian. Besok pagi mau pengajian subuh keluarga. Jam setengah 1 malam itu nggak masuk akal saya. Itu teknik untuk melindungi, untuk melindungi, satu. Yang kedua, polisi kan juga nggak tahu ada anak-anak di dalam jam setengah 1 malam, gimana caranya melihat. Artinya apa? Kalau Anda bilang ini innocent bystander, itu bullshit, itu nggak ada. Saya bersama Pangdam Jaya, tidak akan ragu untuk melakukan tindakan yang tegas. yang disebutkan tadi MRS, segera mengikuti aturan-aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak mau diajak revolusi ahlak, sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekahkan Indonesia. Tak ber, tak ber, tak ber. Siap revolusi. Sekarang ini ada upaya di mana-mana supaya bagaimana umat Islam tidak lagi mempelajari ayat-ayat jihad. Bahkan mereka katakan ayat-ayat jihad itu tak lebih merupakan ayat provokasi. Jihad bukan teroris. Teroris, terorisme bukan jihad. Ada satu general bicara di televisi ditanya ditanya apa sih kiri teroris? Apa dia jawab? Ya kiri teroris itu yang menerapkan syariat israf. Astagfirullahaladzim Maka saksikanlah hei dunia, hei jin dan manusia saya yang adalah termasuk golongan terorisme. Habib Rizik yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Gus Dur itu muta mata juga muta hati. Gus Dur menyatakan bahwa FVI harus bubar. Tapi Alhamdulillah dengan pertolongan Allah 4 bulan kemudian bukan FVI yang bubar tapi Gus Dur yang bubar jatuh dari kekuasaannya. Jadi kalau jadi presiden saja nggak bisa bubarkan FVI bagaimana sekarang mau bubarkan FVI? Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kalau menghina orang? Kan nggak pantas. Solusi akhlak. Sementara penyampainya ini ini akhlaknya tidak bagus. Saya meyakini kalau kemudian polisi melakukan itu tentunya mempunyai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Selama itu dilakukan saya pikir bukan kriminalisasi ulama. Hari ini orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar ulama bukan itu. Bukan ulama. Negara tidak boleh kalah dengan keremanisme. Tidak ada kriminalisasi ulama. Tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Presiden tidak minta maaf. Menteri tidak minta maaf. Kami akan ajak umat Islam. Rame-rame turun. Kita demo Kepung Istana Presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir! Presiden bubuk! Udah menteri agamanya saudara sesat kurang ajar. Korinya gajau! Istananya menjadi istana iblis! Kalau saya ajak turun Kepung Istana siap tidak? Siap tidak? Takbir! Kalau ikut Pancasila Bung Karno Sila Ketuhanan dipantat, saudara! Video azan cuma Hayya ala sholat diganti Hayya ala jihad Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun Hayya ala jihad juga. Anda tunggu sekarang, Bang Elis. Hayya ala jihad! Hayya ala jihad! Seumur hidup saya belum pernah melihat ada Orang adan kok kayak gitu Adan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad Nah ini sesuatu yang sangat bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW Kalau ada sesuatu selesaikan sesegera mungkin Jangan dia ditunggu sampai meningkat-meningkat Tadi kan ditunggu sampai meningkat-ingkat Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan Dari awal itu sudah seperti itu Balihu juga sesegera mungkin turun dengan Tidak ada sedikitpun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh copot segera Pangdam Jaya Jadi kalau tentara dan polisi Tidak bisa menegakkan hukum di sana Tidak berani untuk menangkap para pelaku Suruh pakai BH sama rok saya mau tanya namanya kita ganti jangan jadi apa jadi apa teriak yang serempak lebih keras lebih kompat Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok setuju siap turunkan Jokodok siap turunkan Jokodok siap langsirkan Jokodok takbir siap turunkan Jokodok apa pantas kodok mendok di istana siap keluarkan dari istana siap langsirkan takbir siap serbu istana siap serbu istana siap ambil alih kekuasaan takbir kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat islam saya minta kepada umat islam tidak usah nunggu pemerintah bunuh semua pendeta yang terlibat takbir berani bunuh pendeta pendeta radikal berani habisi Kristen Radikal takbir berani pendeta dalam pelanggaran kepelanggaran kepelanggaran itu ditindak sesegera mungkin dalam waktu kurang dari 24 jam Pemprov DKI menegakkan aturan artinya yang melanggar ya harus ditindak itulah yang kita lakukan kalau ada satu gambar gambar binatang terus ditulis habib rizik berarti itu menghina saya sebagai binatang walaupun itu gambar bukan gambar saya saudara itu penghinaan kepada nabi alaih sholatua salam boleh kita menghina yesus mereka apa boleh kita menghina Tuhan mereka yang menghina nabi menghina islam menghina ulama proses betul kalau tidak diproses jangan salahkan umat islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan suara takbir takbir siap bela nabi siap bela nabi siap mati untuk rasulullah takbir kita dapat kata berizik Allah ta'ala kebanyakan umur jadi mimpi insyaallah yang ketiga Allah mendekat umur mengawati jika alhamdulillah alhamdulillah adalonite hinahabib jadi pemimpin itu berpihak dulu ada keperpihakan dari keperpihakan dibuat mekanisme aturannya maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya dan bila itu sampai terjadi bila itu sampai terjadi maka pemprov DKI Jakarta gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini rakyat kecil yang tidak patuh protokol kesehatan di dunia giliran ada yang bikin kerumunan ribuan orang berkali-kali dibiarkan ada yang dari luar gubernurnya malas soal kenapa takut padahal tegas itu yang dirindukan kami rakyat Indonesia gubernur goblok berpotensi besar untuk melarikan diri itu yang gak boleh kita lupa tuh untuk segera ditahan ditahan karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama ditambah berpotensi untuk melarikan diri karena di salib itu ada jin kapir karena di salib itu ada jin kapir karena di salib itu ada jin kapir saya gak pernah mundur untuk kebenaran keadilan kejujuran dan pri kemanusiaan gue gak pernah mundur dan gue gak pernah takut juga sama lu siapapun yang rasis gue akan hadapin karena rasis itu dia berpri kemanusiaan karena saya ditanya dulu kamu nyesel gak statement kamu di pulau seribu sehingga mesti masuk penjara tidak pernah nyesel karena saya mengatakan kebenaran hai teman-teman saya mau memperlihatkan kena saksi saya hari ini lakukan trading di e-toro ini bukti transaksi saya saya untung 4.500 dolar us itu sekitar 68 juta rupiah semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di e-toro kalau saya bisa kalian juga bisa guys oke itu yang mau saya tunjukkan like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi maka kalian berhak dapat bonus kalian promo ini ada masa waktunya jadi jangan ketinggalan bukan cuma itu saja transaksi tidak dikenakan fee baik itu investasi saham trading forex komoditas bitcoin dan lainnya kalian bisa melakukan transaksi berapa kalipun atau unlimited trading dan tidak ada fee sama sekali jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya setelah nonton video ini ayo bergabung dengan e-toro hari ini gratis dan tidak ada minimal deposit pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus kalian bisa menggunakan bonus 100 ribu dolar di akun virtual untuk latihan bukan cuma itu kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau 200 dolar jika kalian deposit di bulan ini selamat menonton guys enjoy hai semua dengan saya Jonas Leong terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini saya secara personal sangat menghargai waktu kalian dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen saya baca komen kalian satu per satu saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian tanggapan kalian dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research dan ini semua gratis untuk kalian jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan bahwa kita akan sedianya rencananya Senin ini besok tanggal 14 akan datang bersama Habib Rizik dan 5 tersangka lainnya yang saat ini tersangka sebelumnya kan hanya saksi untuk diperiksa untuk menjelaskan untuk menjalani pemeriksaan akan tetapi perkembangannya dinamikanya berubah oleh karena itu kami disini proaktif mendatangi pihak Polda Metro Jaya untuk mengambil surat panggilan jadi kita proaktif sebelum dikirimkan kita datang dulu kesini sekarang itu membutihkan bahwa kita disini proaktif untuk penegakan hukum dimaksud ini artinya kita mengambil suratnya kalau ada kita akan ambil karena kan baru penetapan belum ada panggilan kan panggilan untuk pemeriksaan atas status tersangka ini gitu kan kepada 6 pihak ini termasuk Habib Rizik Syihab beberapa hari lalu kita sudah berkomunikasi yaitu mengirimkan mendatangi dan mengirimkan surat permohonan untuk penjadwal lang-lang-lang sebagai saksi atas kasus dimaksud nah kita juga sudah berkomunikasi dengan atasan dari penyidik-penyidik tersebut bahwa kita akan sedianya rencananya Senin ini besok tanggal 14 akan datang bersama Habib Rizik dan 5 persenga lainnya yang saat ini terangka ya sebenarnya kan hanya saksi untuk diperiksa untuk menjelaskan untuk menjalani pemeriksaan tetapi perkembangannya dinamikannya berubah oleh karena itu kami disini proaktif mendatangi pihak Bagaimana Perjaya untuk mengambil surat panggilan jadi kita proaktif sebelum dikirimkan kita datang dulu disini sekarang itu membutuhkan bahwa kita disini proaktif untuk penegakan hukum dimaksud ini jadi kita mengambil suratnya kalau ada kita akan ambil karena kan baru penetapan belum ada panggilan panggilan untuk pemeriksaan atas status tersangka ini kepada 6 pihak ini termasuk itu kita disini sampaikan kita proaktif kita menutup penegakan hukum dan juga kita saat ini bermaksud untuk menjelaskan dan mengambil surat dimaksud sebelum dikirimkan kita ambil dulu sedianya Senin ini tanggal 4 tapi kemarin ada dinamika berubah hanya kita berinisiatif sebelum hari Senin kita untuk mengambil surat dimaksud seperti itu kan untuk pemeriksaan tersangka ini ada suratnya kan ada pemeriksaan ini ada suratnya surat ini yang kita mau ambil kita proaktif sebelum dikirim kita ambil dulu yang pertama kita belum komunikasi kita baru akan masuk nih makanya kita baru jelaskan dulu jadi terkait tadi ada 2 hal yang pertama saya luruskan habibisik tidak sakit jadi tidak ada surat sakitnya gitu kan itu kan kebohongan kalau misalnya saya bilang sedang pemulihan bukan ada surat sakitnya kan makanya kita bilang sedang pemulihan dokternya mengatakan demikian nah surat pemulihan itu kan tidak dikenal di dunia medis pengetahuan saya ya dan karena dokternya tidak mau mengeluarkan surat sedang pemulihan makanya kita jelaskan seperti itu kemudian yang kedua tadi rencananya kita kalau ini tidak ada dinamika seperti ini Senin memang akan datang memang akan datang bersama habibisik dan juga saksi-saksi lainnya untuk menjalani pemeriksaan seperti itu dan kita sudah komunikasi ini itu pesan penyidik kita akan datang hari Senin tanggal 14 Desember sudah ini kita akan ambil kan suratnya kan mau nangkap itu kan pasti kan berdasarnya kan karena ada panggilan surat kan ada surat untuk diperiksa tidak datang gitu kan nah makanya kita ambil sekarang kapan waktunya kita insya Allah akan penuhin insya Allah kita akan penuhin tergantung suratnya tadinya kan kalau rencananya tidak ada dinamika yang kemarin ini Senin ini kita akan datang bukan jadinya kita maju hari ini saya datang untuk mengambil suratnya kalau suratnya dinyatakan misalnya 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 jatuh pemeriksaan Rabu Rabu kita datang tergantung surat ini nanti yang kita mau ambil hari-hari baru mau ambil surat iya iya kan panggilannya sebagai tersangka untuk pemeriksaan belum ada makanya kita proaktif sebelum dikirimkan sebelum polisi repot-repot datang gitu kita akan datang ke sini pertimbangan-pertimbangan itu sebenarnya mungkin bisa jadinya tapi tidak menjadi rasar kita intinya proaktif untuk menegakkan hukum dan kita tidak bermaksud untuk mempersulit proses ini ada satu perampokan disertai pemerposaan sehingga menyebabkan terbunuhnya satu keluarga respon sosial anda reaksi anda terhadap kasus ini pastikan luar biasa pasian melihat berdara-dara sadis pasti pemberitaannya bisa berseri-seri itu di media raja tega tapi coba bandingkan reaksi sosial terhadap misalnya terjadi apa banjir bandang yang menyebabkan satu kampung meninggal dunia yang meninggal seratus orang misalnya yang ini misalnya perampokan lima orang ini meninggal seratus orang pandangannya adalah ini bencana alam padahal ujungnya sama-sama orang mati disini berapa yang mati? lima disini yang mati berapa? seratus disini ada kerusakan lingkungan gak? gak ada disini lingkungan rusak ekosistem rusak sama dengan kerumunan ujungnya sama-sama mati disini mati lima di kerumunan sampai saat ini udah berapa jumlah korban meninggal dunia covid-19 DKI Jakarta seribu lima ratusan yang meninggal ini jumlah yang besar teman-teman 2.883 ya mortality angka kematian sekarang di Jakarta mortality rate-nya itu sekitar 1,3% setiap hari di Jakarta berarti ada yang meninggal dunia sebanyak 3 atau 4 orang bahkan lebih apa yang terjadi jadi salah satunya cara adalah menghindari kerumunan jadi siapapun yang melakukan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan terjadinya kerumunan yang menjadi temannya covid-19 sehingga kemudian terjadi kemularan yang dapat menyebabkan korban baik keselamatan jiwa maupun korban fisik karena sakit kemudian materi mungkin teman-teman merasakan sudah ada saudaranya teman dekatnya teman SMA-nya yang meninggal dunia karena covid saya barusan saja semalam saya punya PIA di Jawa Timur meninggal dunia karena covid saya dekat sering komunikasi salah satu bus muda pengasuh pengasuh kondok pesantren di Promo Linggu di Paiton meninggal dunia karena covid baru kemarin Jakarta ini harus sehat itu saya punya visi ya jadi tolong bantu saya teman-teman untuk membangun Jakarta yang aman dan Jakarta yang sehat kalau Jakarta aman Jakarta sehat Insya Allah tidak bisa kuat itu ya supaya prasarat terjadinya pertumbuhan ekonomi ya biar presiden dan pemerintah fokus menjalankan roda pemerintahan untuk membawa kita lebih maju untuk menjaga kita dan membawa kita keluar dari pandemi covid-19 jadi itu Wolda Metro Jaya murni melakukan penegakan hukum siapapun yang melakukan tindak pidana tidak pidana yang mengganggu sosial order ini pasti kita pasti kamu tindak perangai-perangai seperti ini kan tabiat-tabiat seperti ini kan sudah lama masyarakat minta dihilangkan tidak ada satu kelompok atau ormas yang menempatkan dirinya di atas negara ya apalagi ormas tersebut melakukan tindak pidana apa tindak pidana melakukan head speech melakukan penghasutan menyemburkan ujaran kebencian menebarkan berita bohong itu berlangsung berulak-ulak dan bertanggung-tanggung di samping ini merupakan tindak pidana ini juga dapat merusak rasa nyaman masyarakat dapat merobek-robek kebenekaan kita karena menggunakan identitas sosial apakah suku atau agama tidak boleh negara ini dibangun dari kebenekaan nah ini ya jadi saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap modal seperti ini tidak ada gigi mundur maju terus wah dia ngomong Habib musuh punya pestol kita gak punya yeee kadang-kadang intelnya SD gak lulus sih bisa menegakkan hukum disana gak berani untuk menangkap para pelaku suruh pakai BH sama lo besok tentara dan polisi yang disini anak Tuhan dari mana kalau Yesus anak Tuhan pidanya siapa besok di seluruh wilayah Indonesia kami kata kendaraan orang-orang balik di berbagai wilayah kami kumpulkan kami pulangkan Kupaya Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantai Presiden kubuk udah menteri agamanya saudara sesat kurang ajar korinya jacau istananya menjadi istana iblis Hai teman-teman kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading jika belum membuka rekening di Toro gratis loh bahkan cuma butuh 5 menit saja cepat dan simple dan semua bisa dilakukan secara online sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex kita masih menggunakan cara yang kuno seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex kita cuma login lalu memilih apa yang kita mau lalu masukkan angka berapa banyak yang ingin kita beli lalu tinggal klik sesimpel itu sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri trading forex komoditas dan cryptocurrency di mana tepatnya kita bisa transaksi semua trading ini di Toro di Toro merupakan one stop shopping sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker setiap kita melakukan transaksi jual-beli biasanya kita dipotong fee oleh platform kita kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali mungkin tidak terasa coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali sudah berapa fee-nya misalnya kalian membeli saham google dengan fee per transaksi 10 dolar jika kalian membeli saham google 10 kali maka fee transaksi sudah 100 dolar belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita mendual saham itu itulah sebabnya saya memilih eToro karena tidak ada fee sama sekali saya ulangi di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi dan yang kedua kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun kalian bisa melakukan trading 10 kali 100 kali 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manager keuangan terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi bahkan investasi kita dipotong biaya dan kita dipikin bingung karena kurangnya transparansi kita juga bingung memilih investasi manager yang bagus untuk mengelola investasi kita alhasil investasi kita bukan yang untung malah rugi bahkan yang lebih ekstrim kita tertipu oleh manager investasi yang ilegal tapi apakah kalian tahu di Toro ada fasilitas yang namanya copy trade dimana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu dengan fasilitas ini kamu tidak usah lagi mendapat manajer keuangan kamu untuk melakukan trading atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan di Toro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai dan di Toro banyak sekali professional investor yang keuntungannya di atas 50% bulan ini saya profit 140% jika kalian ingin profit seperti saya kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade jadi ketika saya profit maka otomatis kalian akan mendapatkan profit mau beli saham google satu unitnya mahal di Toro kalian bisa beli di bawah satu unit atau pecan unit contohnya kita membeli saham google dengan hanya 50 dolar saja yaitu 0,02 unit di platform lain kalian diwajibkan untuk membeli minimal satu unit atau 1.500 dolar untuk saham google dengan 50 dolar atau 700 ribu rupiah saja kalian sudah bisa memiliki saham google menarik bukan? saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140% jadi berkabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini jadi apa yang kalian tunggu mendingan kalian cobain sendiri aja deh tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan wakab bonus jika tidak maka tidak akan mendapatkan bonus dan gunakan bonus 100 ribu dolar di akupi virtual anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk kalian bukan cuma itu kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini makasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis saya secara personal sangat menghargai waktu kalian makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family anda mungkin teman atau family anda membutuhkan investasi ini oke guys sekian dulu dari saya jangan lupa follow instagram saya di adjohanesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya bagi kalian yang termotivasi nonton video ini ayo like video ini dan subscribe di channel ini dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video hai teman-teman terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel youtube jonasleong ini adalah salah satu fitur dari youtube dimana kalian bisa support channel jonasleong untuk lebih semangat membuat konten konten lainnya apa kelebihan ketika kalian join membernya jonasleong yang pertama kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua seperti ini kita mulai dari new member 1 bulan 2 bulan 6 bulan 1 tahun dan juga 2 tahun jadi semakin lama kalian berangganan dengan membershipnya jonasleong maka badge anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi yang kedua kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa anda pakai seperti ini jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung jonasleong tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah dari segi tampilan nama yang di highlight dan juga logo di samping nama ketika anda komen dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership tidak masalah karena dengan anda menonton dan juga subscribe channel youtube jonasleong dengan cara like dan juga komen channel youtube jonasleong itu sudah cukup untuk men-support channel jonasleong ini adalah feature dimana kalian ingin men-support channel youtube jonasleong secara lebih lagi oke teman-teman terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel youtube jonasleong selamat menikmati